Mudi kelebaran 2023 dan cuti bersama dimulai pada Rabu 19 April 2023. Pemerintah memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari one-way, kontraflow, hingga pelat nomor ganjil genap di Jalan Tol Transjawa. Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan arus kendaraan mulai terjadi pada 18 hingga 21 April 2023. Pemerintah telah menyiapkan jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik lebaran. Skema one-way diterapkan untuk arus mudik mulai dari Cikampek, km 72, hingga Gerbang Tol Kali Kangkung, km 414. One-way sudah diterapkan sejak Selasa, 18 April, pukul 14 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk skema kontraflow berlaku pada waktu yang sama dengan one-way, tetapi dimulai dari km 47 Karawang Barat hingga km 72 Cikampek. Penerapan skema ganjil genap diberlakukan serentak mulai dari km 47 Karawang Barat hingga km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung. Terima kasih telah menonton!